Halo 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 Takokak dengan nama ilmiah Solanum Torfumsward mungkin di daerah teman-teman bisa disebut sebagai cepokak cokowana tirong pipit pokak dan rimbang memiliki ciri-ciri morfologi sebagai tanaman perdu pada seluruh tanaman terdapat bulu tanaman ini membutuhkan cukup sinar matahari tumbuh secara tersebar dan tumbuh di lingkungan yang tidak terlalu lembab memiliki tinggi sekitar 2 sampai 5 meter berduri tajam dan juga tumbuh tegak takokak memiliki bunga berwarna putih termasuk jenis bunga majemuk berbentuk bintang bertaju lima dan kelopak berbulu memiliki daun daun meruncing dan ujung daun meruncing panjang daun sekitar 27 sampai 30 cm jenis daun menyirip dan juga berakar tunggang penelitian screening pitokimia takokak positif mengandung paponoid saponin koinon dan juga steroid sedangkan komposisi kimia setiap 100 gram terong cepokak mengandung air 89 gram protein 2 gram lemak 0,1 gram karbohidrat 8 gram serat 10 gram kalsium 50 miligram fosfor 30 miligram ferum 2 miligram vitamin A vitamin B dan juga vitamin C buah dari tanaman ini bisa melancarkan sirkulasi darah maka dari itu bisa digunakan sebagai obat darah tinggi sebagai obat penghilang rasa sakit kandungan kimia pada tekokak ini memiliki aktivitas pembersih superoksida yang tinggi sekitar 70% yang bertindak sebagai antioksidan terong ini juga mengandung senyawa sterol kasperol sebagai anti-radang nah kandungan ini bisa digunakan sebagai obat batu kering loh temen-temen jenis terong-terongan ini mengandung berbagai bahan kimia diantaranya alkaloid steroid jenis solasodin sekitar 0,84% tidak hanya di daunnya dibuahnya juga mengandung kimia ini nah jadi solasodin ini ini adalah bahan baku hormon sek untuk kontrasepsi itu artinya jika temen-temen makan buah ini bisa-bisa sulit hamil loh hati-hati ya dalam biji dan lendir buahnya saja mencapai 5,5% senyawa solasodin jika dimakan mentah lebih disarankan dimakannya itu direbus dulu untuk mengurangi kandungan ini dan juga perhatikan usianya jika temen-temen memang masih usia produktif lebih hati-hati untuk memakannya libur dulu deh ya kalau mau punya momongan dan juga untuk penderita darah tinggi ini buahnya bisa dimakan langsung ya tapi jangan terlalu banyak juga jenis lelapan ini bisa digunakan sebagai obat penambah nafsu makan obat sakit lambung obat sakit gigi obat untuk pelancar haid ya batuk kronis obat sakit pinggang obat bisul koreng gatal-gatal dan juga mata kering semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe dan tolong tolong bagikan ya dan isi kolom komentarnya di bawah terima kasih